Intro Saya berada di Distrik Agats Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan dan hari ini menjadi salah satu hari istimewa bagi bangsa Indonesia karena Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan di seluruh Indonesia! Di Distrik Agats ini ada satu kampung namanya Kampung Aswets dan pada Pemilu Serentak 2024 kali ini ada hal yang unik karena pencoblosan suara, pengambilan suara, pemungutan suaranya dilakukan di rumah adat di belakang saya. Intro Proses pemungutan suara di Distrik Agats ini memang unik. Karena dilakukan di rumah adat khas asmat, yaitu JEO atau disebut pula dengan Rumah Bujang. Sejak lama secara turun-temurun, rumah adat ini kerap digunakan warga setempat untuk berkumpul, melakukan musyawarah, atau mengambil keputusan penting mengenai segala hal yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan sosial. Tidak sembarang orang dapat masuki rumah adat ini. Biasanya, rumah JEO hanya boleh dimasuki oleh para pria. Terkecuali bila ada upacara-upacara adat tertentu yang memang melibatkan kaum perempuan. Aturan tersebut juga berlaku pada penyelenggaraan pemilu kali ini. Hanya orang-orang yang berhak melakukan pencoblosan atau mendapat undangan yang diperbolehkan memasuki area utama rumah JEO. Segala bentuk aktivitas pendokumentasian, semisal menggunakan kamera foto atau video, hanya dapat dilakukan dari luar rumah adat. Pada pemilu kali ini, terdapat sebanyak 5 tempat pemungutan suara TPS yang ada di dalam rumah adat JEO. Sedangkan 1 TPS lainnya berada di luar rumah adat. Ke-6 TPS tersebut diperuntukkan bagi warga kampung Aswet dan Syuru yang bermukim di wilayah itu. Dari 6 TPS yang ada di kawasan rumah adat tersebut, total terdapat 1.675 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap DPT. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Adnan Nanda, Syamsul Rizal, Kantor Vitaantara, mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!